Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Salam sejahtera untuk kita semua Baik Bapak Ibu Guru Untuk jenjang SD maupun MI Fase B Kelas 4 ya Mari kita kaji bersama Inilah contoh soal Sumatif Tengah semester Untuk semester 1 Sumatif tengah semester Mata pelajaran seni rupa Untuk kelas 4 Fase B Ini salah satu contoh Bapak Ibu Guru Bisa untuk referensi Di sini Bapak Ibu Guru bisa Menyusun soal sendiri Karena kita sudah Diberikan untuk Merdeka mengajar Oleh Pak Menteri Di dalam kurikulum Merdeka ini Soal PTS Diganti nama dengan istilah STS ya Sumatif tengah semester Nah di sini Contoh formatnya ya Bapak Ibu Guru Ini ada logo Kemudian pemerintah Kabupaten mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan mana ya Nah ini alamat dan sebagainya Kemudian naskah soal Sumatif tengah semester ya Tahun pelajaran 2022-2023 Nah dilaksanakan hari tanggal Mata pelajaran seni rupa Alokasi waktu 90 menit Jumlah butir soal Bisa ditulis Bisa tidak ya Kelas 4 Nah ini juga Itu terserah Bapak Ibu Guru Untuk menyusunnya ya Formasinya seperti apa Nah di sini Dijelaskan CP-nya ya Kemudian Mari kita ya Kaji bersama Inilah soal sumatif Tengah semester Untuk jenjang SDMI Fase B Kelas 4 Untuk tahun 2022-2023 Mari kita simak Di pilihan ganda Ya Petunjuknya sama Silanglah ya Mana jawaban yang paling tepat Nomor 1 Anak Melakukan pengamatan Sebelum menggambar Bentuk rumah Langkah selanjutnya Yang dilakukan anak adalah Apa ya Silahkan Yang dilakukan adalah Setelah itu Adalah Membuat Seket saya Jadi untuk Membuat Gambar rumah Maka Sebelum menggambar Harus Membuat Seket saya Membuat Seket saya Nomor 2 Suatu benda Jika semakin Jauh Dari pandangan Benda Akan Semakin Kecil Semakin Jauh Maka Terlihat Semakin Kecil Nomor 3 Santi pulang Sekolah Hujan Turun Santi Memakai Jas hujan Untuk pulang Ke rumah Jas hujan Menggunakan Bahan plastik Bahan plastik Dipilih Karena Bersifat Yang mana Tidak tembus Pandang Pasti tembus Pandang Tidak tembus Air Yang betul Tidak tembus Air Tidak Gusut Ini Pasti gusut Menyerap Air Bukan Tidak Tembus Air Jawabannya Makanya Payung Jas hujan Menggunakan Bahan dari Plastik Karena Tidak tembus Air Empat Nah Perhatikan Ini Ini adalah Hasil Karya Keracinan Nah Perhatikan Gambar Di samping Tas pada Gambar Di samping Yang terbuat Dari Plastik Merupakan Kegiatan Memanfaatkan Bahan Yang tidak Digunakan Lagi Ini Plastik Bekas Bekas Bungkus Apa ini Kegiatan Ini disebut Apa Ini Tas Terbuat Dari Bekas Bungkus Misalnya Kopi Nah Kegiatan Ini disebut Apa Menggunakan Barang bekas Daur Ulang Daur Ulang Baik Nomor Lima Perhatikan Gambar Berikut Pernyataan Yang benar Berdasarkan Gambar Di atas Adalah Ini Ini gambarnya Tekstur Nyata Dari Batuan Ini apakah Batuan Tekstur Nyata Dari Logam Tekstur Nyata Dari Kayu Atau Tekstur Nyata Dari Plastik Ini adalah Gambar Tekstur Dari Kayu C Jadi ini Tekstur Dari Kayu Nomor 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 Plastik Banyak Digunakan Karena Memiliki Sifat Apa Ya Ini Plastik Banyak Digunakan Karena Mempunyai Sifat Apakah Awet Dan Ringan Betul Ya Kemudian Mudah Dibentuk Dan Cepat Busuk Tidak C Tidak Mudah Menyerap Air Dan Susah Dibentuk Ini Salah Juga Ringan Dan Tidak Mudah Menyerap Air Nah Ini A Dan D Kalian Ini Awet Betul Ringan Ringan Betul Tidak Mudah Menyerap Air Jadi Ini Silang Untuk Dua Jawaban Yang Benar Ya Jadi Kalian Memilih Dua Dua Dari Pernyataan Yang Benar Yang Menyangkut Plastik Memiliki Sifat Apa Karena Digunakan Oleh Banyak Orang Baik Yaitu Plastik Memiliki Sifat Awet Dan Ringan Dan Ringan Dan Tidak Mudah Menyerap Air Jadi A Dan D Baik Tujuh Contoh Tekstur Buatan Yang Diciptakan Untuk Menambah Nilai Keindahan Suatu Benda Adalah Nah Ini A Apa Batu Logam Tidak Kemudian Kertas Dan Pasir Tidak Nah Ini Logam Plastik Kaca Dan Kertas Ini Tekstur Buatan Yang Bisa Kalau Ini Alami Ya Kalau Ini Buatan Baik Jadi CD Nomor 8 Bidang Yang Diarsir Tegak Mana Bidang Yang Diarsir Tegak Adalah Bidang Frontal Bidang Frontal Kemudian 9 Bahan Yang Sudah Tidak Digunakan Lagi Disebut B Limbah Ya Limbah Jadi 9 Limbah Karena Tidak Digunakan Lagi Limbah Kemudian Kita Lanjutkan Nomor 10 Perhatikan Pernyataan Di bawah Ini Ada Pasir Ada Sedotan Ada Kaca Ada Kayu Ada Es Batu Nah Di antara Lima Ini Berdasarkan Di atas Pernyataan Di atas Yang Termasuk Tekstur Alami Ditunjukkan Oleh Nomor Tekstur Alami Yang Alami Adalah Pasir Ini Sedotan Buatan Kaca Buatan Kayu Ini Alami Dan Es Batu Buatan Itu Dibuat Jadi Jawabannya Adalah Pasir Dan Kayu Baik Nomor 11 Limbah Yang Sangat Sulit Diurekan Disebut Limbah Anorganik Lawannya Adalah Limbah Organik Yang Bisa Yang Mudah Diurekan Jadi Limbah Anorganik Ini Sulit Diurekan Baik Nomor 12 Ini Jawablah Pertanyaan Di bawah Ini Disebutkan Dua Contoh Kerajinan Yang Dapat Dibuat Dari Sedotan Kalian Pernah Membuat Dua Contoh Kerajinan Yang Dibuat Dari Sedotan Satu Adalah Membuat Bunga Dua Adalah Membuat Hiasan Gantungan Gantungan Jendelak Atau Gantungan Pintu Baik Itu Saja Anak Anak Sekalian Bapak Ibu Guru Dan Orang Tua Siswa Kita Sudah Bersama Kaji Mengenai Soal Ulangan Tengah Semester Atau Di Dalam Kurikulum Merdeka Adalah Sumatif Tengah Semester Baik Semoga Ini Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Pada Siswa Sehingga Bisa Menjawab Soal Sumatif Tengah Semester Satu Ini Dan Untuk Bapak Ibu Guru Silahkan Ini Hanya Sebagai Referensi Bapak Ibu Guru Menyusun Dengan Yang Lebih Baik Lagi Dan Lebih Lengkap Untuk Orang Tua Siswa Silahkan Bimbing Putra Putrinya Sehingga Bisa Menjawab Soal Sumatif Tengah Semester Satu Baik Terima Terima Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Kembali Di Video Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Selamat Menjalankan IKM Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh